Aku butuh bantuanmu. Jagain punyaku nih. Kamu bisa ngandelin aku ini. Tunggu, Nona. Aku gak bawa apa-apa. Chris lagi ngapain sih? Dia beneran gak bisa dipercaya. Masuklah, nak. Operasi ponsel mobil dimulai. Double tape aman. Ponsel siap meluncur. Dan misi dimulai. Awas kakinya. Tenang, hati-hati pas belok. Sampai tujuan. Aku suka jalan-jalan naik mobil. Oke, perabot peraknya udah sempurna. Sekarang makan siangnya. Hei, boleh aku duduk di sini? Terserah aja. Suka banget kentang goreng. Ini favoritku. Ah, konyol. Ambil banyak foto ah buat IG-ku. Wah, ide bagus. Patut ditiru nih. Ah, iya. Ponselku kan jadul. Nah, aku makan aja deh. Gak usah ambil foto. Ah, aku cobain sudut ini. Ah, gak bisa. Sia-sia. Hei, bantuin aku dong, tolong. Aku? Boleh dong? Aku senang menolong. Biar ku ambil ponselmu. Layarmu akan ku jaga biar gak kena minyak. Ah, 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 jatuh. Tidak. Dapat. Ya ampun, nyaris aja. Yuh, untung dia gak ngeliat. Hah, ada laba-laba. Aku ada ide nih. Aku butuh ponsel, pulpen 3D, dan spidol biasa. Dengan pulpen 3D, bikin lingkaran melilit spidol. Lalu lepas lingkarannya. Bagus. Sekarang pake pulpen 3D lagi. Tarik garis ke sudut. Tarik garis lebih banyak, kayak sarang laba-laba. Jaga agar lingkarannya tetap vertikal. Bagus. Lalu bikin garis-garis lagi buat hiasan. Bakal jadi sarang laba-laba keren nih. Beres. Laba-labanya keren, kayak aku. Eh, kita bikin di bagian pinggir juga. Terus tambahin glitter. Gak ada salahnya nambahin banyak glitter. Beres. Lingkarannya berfungsi kayak cincin. Nah, gak usah khawatir ponselnya jatuh lagi. Wah, fotonya keren-keren. Oke, mana ponselku? Kamu apaan nih? Hah, tapi aku suka. Makasih, kamu baik deh. Sama-sama. Ternyata makan siangnya seru. Hah, ada apa di sana? Hah, aku berantakan. Ah, yaudahlah. Halo. Nanti dulu. Apa ada yang perlu kamu katakan sama ibu? Ah, itu dia. Dilarang bawa HP. Ingat kan? Baiklah. Makasih. Sekarang sisi rambutmu sana. Tidak sopan banget. Tapi... Oh iya. Aku bakal balik lagi. Mau nyembunyiin HP. Pakai aja Play-Doh. Taruh Play-Doh-nya di samping sisir. Taruh di sepanjang pinggirnya. Pokoknya tutup bagian samping HP-nya. Sekarang ini kayak bagian belakang sisir. Gagangnya boleh juga. Aku emang cantik dan jenius. Jauh lebih baik kan? Boleh ibu pinjam? Cerminnya cernih sekali. Kok aku baru tau sih? Ini simpan saja. Oke. Sekarang masuk. Berhasil. Apa kabar? Liat nih aku punya apa. Astaga. Kapan kamu belinya? Pagi ini. Warnanya ungu dan bagus kan? Wah. Aku jadi iri. Coba aku juga punya ponsel baru. Tapi tunggu. Gak perlu ponsel baru. Cukup casing cakep. Banyak casing lebih dari satu. Hah. Oke. Boleh juga. Eh. Masih banyak lagi loh. Aku suka banget warnanya. Nah. Lihat casing warna-warniku. Keren sih. Tapi gak sekeren ponsel ungu ku. Apa? Oke. Gak ada pilihan lain. Ehm. Ngomong apaan sih kamu? Ini dia. Semua casingku. Wah. Wah. Banyak banget. Nah kan. Casing juga cantik. Wah. Aku terkesan. Yah. Jadi agak kecewa dengan ponsel baruku. Ah. Aku ada ide jenius. Ambil sedotan. Dan tutup ujungnya pakai catok rambut. Ini dia. Nah, langkah selanjutnya. Isi sedotan dengan cairan berwarna pakai pipet. Bagus, segitu aja. Sisain sedikit ruang. Nah, tutup juga ujung yang ini. Sekarang aku butuh casing bening ini. Lapisin dengan lem. Bagus, lalu tempelin sedotannya. Aku bikin banyak sedotan warna-warni. Tempelin semua pada casing. Kelihatan keren. Lihat casing baruku. Gelembungnya gerak-gerak. Wah, belum pernah ngelihat yang kayak gitu. Aku dan casing warna-warniku pamit dulu. Ya ampun, aku jadi ngiri lagi. Gawat, ada razia HP lagi. Harus buruan cari ide nih. Gimana caranya lundupinnya ya? Dia pasti gak bisa bantu. Ini beneran kayak dunia lain. Oh ya? Aku tahu. Dicoba aja deh. Chris. Kamu ngomong sama aku. Boleh pinjam? Enggak. Boleh dong ya. Tapi ada bayarannya. Jinji. Jinji. Tapi yaudah deh. Basahin dulu bibirnya. Nih, cium ini. Lembut banget. Luar biasa. Nih, ambil angwariumnya. Mari kita mulai. Untungnya aku gak lapar pas makan siang. Pastiin ini kencang ya. Bikin batunya nutupin HP-mu. Coba lihat deh. Sekarang langkah terakhir. Yes. Hai. Oh, Bapak suka ikan. Masuklah ini. Waktunya celupin tangan dikit. Nisi ya ikan. Kering. Plastik emang berguna banget. Pak, aku butuh sesuatu. Wah, dia pasti gak nyadar ya. Ada yang lupa. Makasih. Ayo. Belum ketemu. Enggak, bukan di sini. Apa? Kunciku. Hilang lagi. Ayo kita cari. Gak ada. Apa nyari di bawah sini? Yuk, lihat di bawah sofa. Ada? Enggak. Hmm, ya kita pikir aja dulu. Gak ada sama apa-apa, kan? Ih, bau. Ih. Gak tau. Mau nyari kemana lagi? Tunggu. Jaga baik-baik ya. Baik-baik di sekolah. Eh, kuncinya udah kubawa. Belum ya. Gak ada di sini. Oh, ini meja aku. Ya ampun. Ah, buka pintunya. Ceritanya makin seru aja nih. Gak ada harapan nih. Kayaknya aku terjebak di sini. Gak ada yang mau buang sampah. Apa? Aku lupa bawa kunci. Lagi? Ya ampun. Itu semua barangmu. Papa jadi dapet ide. Puzzle-mu bisa bantu biar kamu gak kehilangan kunci. Begitu seluruh keping tertutup, tulis inisialmu di atasnya. Beres. Puncimu gak akan hilang lagi. Ini dia. Hei, ada huruf A-nya. Makasih, Pak. Wah, papa juga bikin satu. Kalau disatuin lucu, kan? Papaku emang paling oke. Sukses besar. Hari yang panjang. Udah pengen tidur nih. Duh, berisik amat sih. Mungkin tidur miring aja. Uh, silau. Aku cuma pengen tidur. Nah, ini baru enakan. Bantalnya kok gak nyaman sih? Konyol! Apa seluruh dunia benci aku? Kujulurin aja kakiku biar sejuk. Tapi, gimana kalau udah monster di bawah ranjang? Kukusukin aja deh. Bakalan gak bisa tidur nyenyak deh. Dan sekarang aku kedinginan. Kalau posisi ini? Atau gini? Aku benci ranjangku! Ini malem paling buruk! Ada apa? Kok menjerit? Hei, telur! Jadi dapet ide nih. Mulai dengan casing ponsel dan lem tembak. Bikin lingkaran lem di bagian tengah. Terus dicat pakai kuteks putih. Bagus! Tunggu sampai kering. Terus aku butuh balon kuning. Potong aja ujungnya. Lalu masukin bola dari slime ke dalamnya. Yap, begitu. Terus tantal di casing. Enak dipencet-pencet. Nah, kayak telur di casing ponselku. Wah, pencetannya bikin tenang banget. Wow, baru terasa enak dan ngantuk. Telur, adakah yang gak bisa dilakuin telur? Wah, dingin banget. Aku ketiduran di sofa lagi. Wah, halo rambut kusut. Itu dia sisirku. Dan banyak sampah lainnya. Corok, sisirku dipenuhi sarang laba-laba. Yah, mending daripada gak ada. Fungsinya udah gak kaya dulu. Kenapa kusutnya parah banget? Au! Ini kusut banget. Keh! Ini konyol deh. Lepas! Ya ampun! Keh! Wah! Apa ini yang nempel di kepala aku? Gimana cara benda lemah ini ngelakuin semua itu? Bodo amat. Pakai jari aja kayaknya bisa. Atau enggak? Ada yang bisa dipakai gak ya di sini? Gimana kalau spatula? Oh iya! Pakai pulpen 3D buat bikin sisir. Ini mungkin bakalan lama, tapi hasilnya bakal sangat sepadan. Kamu bisa membuat bulu sikatnya sepanjang atau sependek yang kamu mau. Terusin sampai sepatulanya tertutup. Sekarang potong. Setengahnya seharusnya cukup. Selesai! Sekarang kamu punya sisir. Gak bakal ada lagi rambutku, Sud. Rambutku bakal lembut banget. Dan aku gak ngeluarin uang sama sekali. Gimana rambutku sekarang? Menjadi kreatif itu bagus. Dan bikin capek. Oke, mama pergi dulu ya. Baik-baik sama papa. Selalu awasin dia. Sampai jumpa makan malam. Daaah! Oh, bosan. Papa, main sama aku yuk. Harusku apa ini? Oh, haaah! Beratnya gak ketulungan. Pasti ada yang bisa kulakuin disini. Wah, liat baju-baju mama. Yang ini favoritku. Astaga, liat barang orang dewasa ini. Astaga naga, kayak harta karun beneran nih. Apa bisa pas di aku? Keren! Akhirnya selesai. Apa? Kamu ngapain? Papa suka. Papa suka. Ini semua punya mama. Ingat, jangan sentuh barangku. Aduh, ini parah banget. Tapi aku tahu solusinya. Kasih dia perhiasan sendiri. Dan ini bakal pas untuk seorang putri. Bentuk mahkota ini pas buat cincin. Aku juga bisa bikin bentuk lain. Bintang ini misalnya. Bisa warna-warni juga. Gadis-gadis kecil pasti suka hati kan? Ini pas banget. Make warna merah. Hampir beres. Ini gemoy banget kan? Jangan lupa titik di tengah. Buat nempelin cincinnya. Nah, kamu bisa bikin yang banyak. Semua ini punyakmu lho. Cantik kan? Makasih pak. Papa bisa pake ini. Ini baru kekuatan kreatifitas. Aku siap buat tes ini. Ada apa di sana? Tuh, gak kelihatan. Kita bakal berpesta. Pesta? Pesta terbaik. Keren. Pesta terbaik. Dan bajuku udah pas banget. Waktunya pesta. Tapi kukuku, aku gak bisa datang ke pesta kayak gini. Tapi manikur mahal banget. Sampai kapan aku bisa ngumpet di sini? Pulpan 3D ku. Mau kuku cantik? Pertama, letakkan kertas perkamen. Begitu kamu sudah menegaskan kutikulanya, jiplak kukumu. Letakkan kertasnya di sini. Selesaikan menggambar kukumu. Lalu, isi dengan pulpen 3D. Merah selalu jadi pilihan bagus. Keliatannya cukup bagus sejauh ini. Gunakan batang kayak gini biar melengkung dan pas di kukumu. Lalu, lepas dari kertasnya. Dan itu pasti pas banget deh. Tada! Cantik banget. Ini jelas berguna. Siapa yang butuh manikur mahal kalau kamu bisa bikin sendiri? Hei, kukumu keren banget. Makasih. Ini baru bikin percaya diri. Oh, Bel. Biar aku aja. Sebel. Padahal lagi asik. Lihat, ada paket. Yeay! Ini krok sebaruku. Cantik banget. Aku suka. Wow, aku iri banget deh. Punyaku polos dan ngebosenin. Hei, kayaknya aku bisa bikin jadi seru. Aku gambar bunga kecil yang manis. Dan sekarang waktunya pakai pulpen 3D. Dua kelopak selesai. Lanjut ke sisanya. Aku lebih suka pola maju mundur. Dan selesai. Sekarang aku pakai warna kuning buat bagian tengahnya. Oh, hasilnya jadi manis banget. Selanjutnya, stroberi. Aku pertegas garisnya pakai warna hitam. Keliatannya bagus. Sekarang warna hijau di atasnya. Dan tentu aja, merah untuk buah ini. Hasilnya pasti bagus. Dan selesai. Selanjutnya, bintang. Bahkan gak perlu digambar dulu pakai pensil. Aku bisa bebas gambar bintangnya. Warna kuning bakal bikin bintangnya bersinar terang. Ini dia. Sekarang waktunya ngehias sepatu. Kayaknya bintang mending ditempel di sini. Sekarang tinggal sisanya. Yes, hasilnya bagus. Waktunya kita coba. Ya ampun. Aku suka banget. Kamu hebat, Kate. Ini buat kamu. Oh, makasih. Mau ngeliat yang keren abis? Lihat apa lagi yang aku buat. Ini bisa dipakai di atasnya biar jadi seperti baru. Aku cuma pakai pulpen 3D buat ngegambar sepatunya. Keren banget. Oh iya, tariannya. Kita bisa pamer sepatu baru juga. Hei, Ava. Kamu berkilau amat hari ini? Itu asli. Awas! Apa itu, David? Tidak, rambutku. Harusnya kan bisa narik perhatian. Ah, rambut panjang nyusahin. Itu lebih baik. Dia bahkan gak lihat aku. Dia merhatiin Ava. Yang bener aja. Kita coba lagi. Gak apa-apa. Hah? Semua barangku pasti jatuh deh. Hari buruk ini harus kuubah. Hai, David. Wah. Lihat antingnya Annie. Hei. Aku? Yang bener aja. Kamu mau kemana? Ah. Kamu beneran suka ini. Ini unik juga. DM aku aja di Instagram ya. Annie pikir dirinya pintar. Tapi antingnya lumayan keren sih. Aku suka antingmu. Sini aku bantu bikin. Ciplak gambar daun dengan pulpan 3D. Warnain juga. Kayak daun asli kan? Lihat deh. Kalau udah kering, pasang rantainya. Lalu pasang satu daun lagi di bawahnya. Kamu bisa padu padankan. Bagus. Annie? Makasih ya. Seenggaknya ini kelihatan mahal. hampir selesai cuci piring. Astaga. Masih ada mug. Tolong cuci ini juga. Oke deh. Cuma satu kok. Aku gak ngerti kenapa mug bisa kotor banget. Apa? Tanganku! Kauat! Apa mugnya pecah? Wah, gak pecah? Tidak! Pegangan mug favorit mama. Aku pasti dimarahin. Tunggu. Mungkin bisa aku perbaiki? Aku bahkan gak butuh lem. Soalnya ada pulpan 3D. Tutup dulu retakannya. Warnanya sama, jadi gak begitu kelihatan. Terus tarik sampai ke pegangannya. Di sepanjang pinggirannya. Tapi jangan terlalu banyak. Udah, satu sisi selesai. Sekarang satu sisi lagi. Lakuin hal yang sama di sini. Sedikit lagi selesai di sisi ini. Selesai! Sekarang pastikan bagian atas dan bawahnya beres juga. Pegangan adalah bagian paling penting dari mug. Jadi aku harus pastiin supaya aman. Selesai! Pegangannya juga kuat. Oh, ini just buat mama. Hah, kamu nambahin tekstur ke pegangannya ya? Hah, apa ada sesuatu? Enggak. Ini memang jadi gampang dipegang. Makasih ya, justnya. Yuh, untung aja berhasil. Ya ampun, dia dateng. Serasa kayak mimpi. Oh, kamu telat lagi. Duduk situ aja. Sebelahan sama dia. Aku gak kucokan. Apaan nih, topi chef? Hai cantik, bengong aja. Oh, enggak kok. Kamu mau es krim? Hah, itu gak sehat. Wow, dia cakep banget. Hah? Aduh, gawat. Bajuku jadi kotor. Harus gimana dong? Kalau nodanya sampai kelihatan aku bisa batal nikah. Dia pasti ninggalin aku. Apalagi dia tuh atlet. Pasti larinya cepet. Bikin bad mood aja. Bikin bad mood aja. Mana bisa kekejar? Mimpiku bakal hancur nih. Gak mau. Wow, parah banget. Jangan sampai kejadian deh. Pasti ada yang bisa dipake kok. Hmm, pulpen 3D. Wah, kayaknya sih bisa ngebantu. Oke, gambar dulu segitiganya. Kalau udah, arsir bolak-balik kayak gini. Nyampe ketutup semua. Bagus. Selanjutnya, bikin garis diagonal. Ke arah sini juga, biar saling silang. Maha karya. Ganti pink aja deh. Terus, arsir lingkarannya kayak gini. Bikin gerakan bolak-balik. Warnanya cantik. Bener kan? Oke, tambahin garis bergelombang di sini. Lanjut ganti warna lagi. Biar aku bisa nambahin garisnya di es krim. Terus, warnain tengahnya lagi. Mulai kelihatan hasilnya. Udah kayak coklat. Cakep. Kayak makanan asli deh. Mesesnya jangan lupa. Bentar lagi beres. Wow, hasilnya oke juga. Nah, udah bisa ditempelin di baju deh. Dia bakal suka gak ya? Uh, dia lagi. Mukanya manis juga. Kamu jenius. Es krimnya keren juga tuh. Punya gigi tajam. Tapi dia juga punya hati yang besar. Lalu saat putri mengelus bulunya, ia berbaring di kaki sang putri. Sejak hari itu, mereka selalu bersama. Oh, dia udah tidur. Aku selimutin dia dulu. Terus keluar dari kamar. Ya ampun. Itu kenceng banget. Oh, jangan bangun dong. Dia masih tidur. Ya ampun, bonekanya rusak. Dia bakal kesel banget kalau tahu. Huh, gimana dong ini? Oh, aku tahu harus gimana. Sini boneka, aku perbaiki yuk. Jangan bikin aku kecewa, Pupan 3D. Aku butuh kamu banget nih. Aku bakal coba bikin kayak sisik ikan. Biar ekor putri duyunya kelihatan seperti asli. Sekarang buat bagian bawahnya. Kuning kayaknya warna yang bagus deh. Tapi ini harus banyak. Soalnya aku mau hasilnya cantik. Selesai. Sekarang sentuhan akhir. Sedikit kuning lagi di atas. Dan selesai. Oh, hasilnya gemesin banget. Kayaknya dia bakalan suka sama hasilnya. Jadi bangga deh sama diriku sendiri. Taruh di sini aja biar dia ngelihat. Tidur yang nyenyak ya. Sekarang keluar kamar lagi. Serigala mau es krim cherry. Ih, aku nggak ngerti sama sekali. Wah, jangan nyontek dong. Harus gimana nih? Hmm, bentar. Giliran siapa ya? Mukanya jangan diumpetin. Coba sini deh. Tih, payah. Aku kan pengen ditunjuk. Oke, rumusnya ada di papan. Coba kamu bikin reaksinya. Pakai ini aja. Aduh, tolong dong. Ini kan lab. Mulai aja. Oh, ada telepon. Lanjut aja ya. Nanti saya cek. Duh, masa aku harus ngerjain soalnya? Eh, shh. Ambil gelasnya. Ih, bukan. Bukan yang itu. Satunya lagi. Hmm, maksudnya yang warna merah. Ah, payah banget. Yang itu. Oh, yang kecil ini. Sip, oke. Aku ngerti. Hehehe, pasti bakal epic nih. Kucampurin semua aja deh. Ah, apaan nih? Ada ledakan. Dia ketipu. Duh, gawat. Mejanya jadi kebakar. Pak guru pasti bakal lihat. Harus gimana dong? Uh, kamu tega banget. Haha. Ayo dong mikir. Aku gak mau di deo. Oh iya, pake pulpen 3D. Oke, pasti bisa dibenerin kok. Untung warna pulpennya cocok. Mulai dengan bikin garis panjang di area lubang. Bikin juga dari arah berlawanan. Harus ku beresin sebelum pak guru balik. Kali aja dia gak liat lubangnya. Hampir beres. Tinggal ujungnya. Oke, beres. Udah ketutup. Gelas kimianya taruh sini. Pura-pura aja biar gak ketahuan. Oh, masih kamu kerjain. Bagus. Kamu boleh duduk. Iya. Misi, aku mau buka loker. Aneh banget dia belajar di sini. Astaga, udah bel. Hei, kenapa rohku nyangkut di loker? Oh, beneran gak bisa dilepas. Aku tarik aja deh. Ah, malah jadi makin parah. Enggak, jangan coba-coba deh. Oh, bolongnya gede banget. Tunggu dulu. Yes. Pupan 3D-ku. Untungnya aku bawa ini ke sekolah. Gambar desain cantik buat nutupin bolong di rohnya. Sekarang mulai diisi. Pastiin bolongnya ketutup. Oke, warna berikutnya. Dan buat nutupin bagian lubang ini juga. Selesai. Bolongannya udah ketutup. Sekarang bikin detail tambahan. Aku mau isi telinganya. Dan sekarang mata kecilnya. Jangan lupa hidung sama mulutnya juga. Oh, rubahnya jadi lucu banget. Bolongnya ketutup dan rohku jadi lucu banget sekarang.